Intro Halo apa kabar saya Pendeta Senowijaya Mulai hari ini kita akan membaca dan membahas kitab hakim-hakim dan kitab Ruth secara bersama-sama Kitab hakim-hakim menceritakan kisah 12 orang hakim setelah kematian Yosua hingga zaman Samuel Kalau dalam bahasa Ibrani hakim itu disebut shoftim yang berarti pemutus perkara Namun 12 hakim yang dimaksud dalam kitab hakim-hakim bukanlah sebagai hakim secara duniawi Melainkan berperan sebagai pembimbing pasukan dan juga penyelamat Sebab hanya Tuhan sajalah yang dapat menjadi hakim sejati Seperti pada kitab ini pasal 11 ayat 27 dikatakan Tuhan hakim itu dialah yang menjadi hakim Ini berarti bahwa hanya Tuhan sajalah satu-satunya hakim yang berkuasa di bumi maupun di sorga 12 orang hakim dalam kitab ini dipanggil dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi wakil Tuhan Di tengah bangsa Israel dan bangsa lain Dalam hakim-hakim pasal 1 sampai pasal 2 Terdapat dua pembukaan yang membentuk satu kesatuan Pembukaan pertama yaitu dalam pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 5 Menjelaskan tentang alasan bangsa Israel gagal berperang melawan orang kanaan setelah kematian Yosua Pembukaan kedua yaitu dalam pasal 2 ayat 6 sampai pasal 3 ayat 3 Menjelaskan tentang kejatuhan bangsa Israel ke dalam dosa berhala setelah gagal menaklukan orang kanaan Berikut siklus dalam hakim-hakim yang disebabkan oleh peperangan dan penyeman berhala Yaitu kejatuhan dosa, masa penghakiman, lalu pertobatan, dan menerima keselamatan Dalam hakim-hakim pasal 2 diceritakan tentang bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan dan melakukan penyeman berhala Tindakan orang Israel itu membuat Tuhan murka sehingga mengizinkan bangsa Israel dikalahkan oleh orang kanaan Oleh karena kekalahan mereka itu bangsa Israel bertobat Ketika mereka bertobat Tuhan mengirimkan penyelamat yaitu hakim Selama hakim itu hidup dan ada di sekitar mereka bangsa Israel kembali mengabdi kepada Tuhan Namun setelah hakim itu mati mereka jadi semakin menjauh meninggalkan Tuhan dan kembali jatuh ke dalam dosa penyeman berhala Berikutnya pasal 3 menceritakan tentang 3 hakim pertama Hakim pertama bernama Otnil Hakim ini disebut sebagai hakim yang paling taat dan dapat menjadi teladan Hakim kedua bernama Ehud Hakim ini adalah seorang yang kidal Kemudian hakim ketiga bernama Samgar Ia adalah hakim yang mampu menewaskan 600 orang Filistin Dengan menggunakan tongkat penghalau lembu untuk menyelamatkan umat Israel Sekarang mari kita baca kitab hakim-hakim pasal 1 sampai 3 bersama-sama Sesudah Yusua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang tanah Untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan Suku Yehudalah yang harus maju Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya Majulah bersama-sama dengan aku Kebahagiaan yang telah diundikan kepadaku Dan baiklah kita berperang melawan orang kanaan Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau Kebahagiaan yang telah diundikan kepadamu Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia Maka majulah suku Yehuda Lalu Tuhan menyerahkan orang kanaan dan orang feris ke dalam tangan mereka Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek Sepuluh ribu orang banyaknya Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia Dan mereka memukul kalah orang kanaan dan orang feris Tetapi Adoni Besek melarikan diri Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya Dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya Kata Adoni Besek Ada tujuh puluh raja Dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya Memungut sisa-sisa makanan di bawah meja aku Sesuai dengan yang kulakukan itu Demikianlah dibalaskan Allah kepadaku Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem Merebutnya, lalu memukulnya dengan mata pedang Dan memusnahkan kota itu dengan api Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang kanaan Yang diam di pegunungan, di tanah Negev, dan di daerah bukit Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang kanaan yang diam di Hebron Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba Dan memukul kalah sesai, Aiman, dan Talma Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer Berkatalah Talma Siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer Kepadanya akan kuberikan aksa anakku menjadi istrinya Dan Otniel, anak Kenas Adikaleb, merebut kota itu Lalu Kaleb memberikan aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya Ketika perempuan itu tiba Dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya Maka turunlah perempuan itu dari keledainya Lalu berkatalah Kaleb kepadanya Ada apa? Jawabnya kepadanya Berikanlah kepadaku suatu hadiah Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang Berikanlah juga kepadaku mata air Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang dihulu Dan mata air yang dihilir Keturunan Hobab Ipar Musa, orang Kenny itu Maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota Pohon Korma Kepadang Gurun Yehuda di Tanah Negeb dekat Arab Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon, saudaranya itu Lalu mereka memukul kalah orang kanaan penduduk Zebat Mereka menumpas kota itu Sebab itu, kota itu dinama Yehud Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya Askelon dengan daerahnya Dan Egron dengan daerahnya Dan Tuhan menyertai suku Yehuda Sehingga mereka menduduki pegunungan itu Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang dilembah Sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi Kepada Kaleb telah diberikan Hebron Seperti yang dikatakan Musa Dahun Dan dari sana telah dihalaukannya anak enak yang tiga itu Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem Tidak dihalau oleh Bani Benyamin Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin Di Yerusalem sampai sekarang Keturunan Yusuf juga maju menyerang Bethel Dan Tuhan menyertai mereka Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Bethel itu Nama kota itu dahulu adalah Nus Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu Maka berkatalah mereka kepadanya Tolong, tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini Maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat Lalu ditunjukkannya lah kepada mereka Bagaimana mereka dapat memasuki kota itu Dan mereka memukul kota itu dengan mata pendek Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya Dibiarkan mereka pergi Orang itu pergi ke negeri orang Beth Dan menerikan di sana sebuah kota yang dinamainya Lus Demikianlah nama kota itu sampai sekarang Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bethsean Dan penduduk segala anak kotanya Penduduk Taanak dengan segala anak kotanya Penduduk Dor dengan segala anak kotanya Penduduk Yebleam dengan segala anak kotanya Dan penduduk Megiddo dengan segala anak kotanya Sebab orang kanan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu Setelah orang Israel menjadi kuat Mereka membuat orang kanan itu menjadi orang rodi Dan tidak menghalau mereka sama sekali Suku Efraim pun tidak menghalau orang kanan yang diam digeser Sehingga orang kanan itu tetap diam di tengah-tengah mereka digeser Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Gitarong dan penduduk Nahalong Sehingga orang kanan itu tetap diam di tengah-tengah mereka Walaupun sebagai orang rodi Suku Asyir tidak menghalau penduduk Akul Penduduk Sidon serta Ahlam Aksyid, Helba, Afek, dan Rehob Sehingga orang Asyir itu diam di tengah-tengah orang kanaan Penduduk asli di negeri itu Sebab orang-orang itu tidak dihalau Suku Naftali tidak menghalau penduduk Betsemes dan penduduk Betanat Sehingga mereka diam di tengah-tengah orang kanaan Penduduk asli di negeri itu Tetapi penduduk Betsemes dan Betanat itu Menjadi orang rodi bagi mereka Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan Dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har-Heres Di Ayalon, dan di Saalbi Walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf Sebab mereka menjadi orang rodi Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim Dari Sela, terus ke atas Lalu melekat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim Dan berfirman Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir Dan kubawa ke negeri yang kujanjikan Dengan bersumpah kepada nenek moyangmu Dan aku telah berfirman Aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu Untuk selama-lamanya Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini Mesbah mereka haruslah kamu robohkan Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman Aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu Tetapi mereka akan menjadi musuhmu Dan segala ala mereka akan menjadi cerah bagian Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel Menangislah bangsa itu dengan keras Maka tempat itu dinamai Bokim Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi Maka pergilah orang Israel itu Masing-masing kemilik pusakannya Untuk memiliki negeri itu Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar Yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu Mati pada umur seratus sepuluh tahun Ia dikuburkan di daerah milik pusakannya di Timna Teres Di pegunungan Efraim Di sebelah utara Gunung Gaas Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya Bangkitlah sesudah mereka itu Angkatan yang lain Yang tidak mengenal Tuhan Ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Dan mereka beribadah kepada para baal Mereka meninggalkan Tuhan Alah nenek moyang mereka Yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir Lalu mengikuti alah lain Dari antara alah bangsa-bangsa di sekeliling mereka Dan sujud menyembah kepadanya Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan Dan beribadah kepada baal dan para asitoret Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok Dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka Setiap kali mereka maju Tangan Tuhan melawan mereka Dan mendatangkan malapetaka kepada mereka Sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka Oleh Tuhan dengan sumpah Sehingga mereka sanggup lagi Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim Yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan Karena mereka bersinah dengan mengikuti alah lain Dan sujud menyembah kepadanya Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh Oleh nenek moyangnya Yang mendengarkan perintah Tuhan Mereka melakukan yang tidak patut Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka Maka Tuhan menyertai hakim itu Dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka Selama hakim itu hidup Sebab Tuhan berbelas kasihan Mendengar rintihan mereka Karena orang-orang yang mendesak Dan menindas mereka Tetapi apabila hakim itu mati Kembalilah mereka berlaku jahat Lebih jahat dari nenek moyang mereka Dengan mengikuti alah lain Beribadah kepadanya Dan sujud menyembah kepadanya Dalam hal apapun Mereka tidak berhenti dengan perbuatan Dan kelakuan mereka yang tegar itu Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel Berfirmanlah dia Karena bangsa ini melanggar perjanjian Yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka Dan tidak mendengarkan firmanku Maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka Satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Joshua Pada waktu matinya Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu Aku mencobai orang Israel Apakah mereka tetap hidup Menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan Seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka Atau tidak Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal Dengan tidak segera menghalau mereka Mereka tidak diserahkannya Kedalam tangan Yusuf Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal Untuk mencobai orang Israel itu Dengan perantaraan mereka Yakni semua orang Israel Yang tidak mengenal perangkanaan Maksudnya hanyalah Supaya keturunan-keturunan orang Israel Yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah Dilatih berperang oleh Tuhan Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin Dan semua orang Kanaan Orang Sidon Dan orang Hewi Yang mendiami pegunungan Libanon Dari gunung Baal Hermon Sampai ke jalan yang menuju ke Hamad Mereka itu ada disana Supaya ia mencobai orang Israel Dengan perantaraan mereka untuk mengetahui Apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan Kepada nenek moyang mereka Dengan perantaraan Musa Demikianlah orang Israel itu Diam di tengah-tengah orang Kanaan Orang Hep Orang Amori Orang Feris Orang Hewi Dan orang Yebus Mereka mengambil anak-anak perempuan Orang-orang itu menjadi istri mereka Dan memberikan anak-anak perempuan mereka Kepada anak-anak lelaki orang-orang itu Serta beribadah kepada Allah orang-orang itu Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Mereka melupakan Tuhan Allah mereka Dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel Sehingga ia menjual mereka kepada Khusyan Rishyataim Raja Aram Mesopotamia Dan orang Israel menjadi takluk kepada Khusyan Rishyataim Delapan tahun lamanya Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel Yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb Roh Tuhan menghigapi dia Dan ia menghakimi orang Israel Ia maju berperang Lalu Tuhan menyerahkan Khusyan Rishyataim Raja Aram Kedalam tangannya Sehingga ia mengalahkan Khusyan Rishyataim Lalu amanlah negeri itu empat puluh tahun lamanya Kemudian matilah Otniel, anak Kenas Tetapi orang Israel melakukan pula Apa yang jahat di mata Tuhan Lalu Eglon Raja Mohab Diberi Tuhan kuasa atas orang Israel Oleh sebab mereka telah melakukan Apa yang jahat di mata Tuhan Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek Menjadi sekutunya Lalu majulah ia Dan memukul orang Israel kalah Kota Pohon Korma diduduki mereka Delapan belas tahun lamanya Orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Mohab Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka Seorang penyelamat Yakni Ehud Anak Gera Orang Benyamin Seorang yang kidal Dengan perantaraannya Orang Israel biasa mengirimkan upeti Kepada Eglon Raja Mohab Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua Yang panjangnya hampir sahasta Disandangnyalah itu di bawah pakaiannya Pada pangkal paha kanannya Kemudian ia menyampaikan upeti Kepada Eglon Raja Mohab Adapun Eglon itu Seorang yang sangat gendut Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu Disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang Tetapi ia sendiri berhenti Pada batu-batu berpahat Yang di dekat Gilgal Dan kembali menghadap Raja Berkatalah ia Ada pesan rahasia Yang ku bawa untuk Tuhanku Ya Raja Kata Eglon Diamlah dahulu Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar Lalu Ehud masuk mendapatkan dia Sedang ia duduk sendirian di kamar atas Di rumah peranginannya Berkatalah Ehud Ada firman Allah yang ku bawa untuk Tuhanku Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya Dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya Dan ditikamkannya ke perut Raja Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk Lemak menutupi mata pedang itu Sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut Raja Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang Demikianlah Ehud sampai ke Serambi Pintu kamar atas itu ditutup Dan dikuncinya setelah ia keluar Baru saja ia keluar Datanglah hamba-hamba Raja melihat Tetapi pintu kamar atas itu terkunci Lalu berkatalah mereka Tentulah ia membawa air di kamar rumah peranginan itu Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung Tetapi Raja tidak membuka pintu kamar atas itu Kemudian mereka mengambil kunci Membuka pintu Maka tampaklah Tuhan mereka mati tergeletak di lantai Sedang mereka berlambat-lambat Ehud meloloskan diri Ia lewat dari batu-batu berpahat Dan meloloskan diri ke arah Seher Setelah ia sampai ke sana Ditiupnyalah sangka kalah di pegunungan Efraim Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia Dari pegunungan itu Dan ia sendiri di depan Berkatalah ia kepada mereka Ikutlah aku Sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu Orang-orang Boab itu Kedalam tanganmu Maka turunlah mereka mengikuti dia Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan kemoan Dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang Pada waktu itu Mereka menewaskan kira-kira sepuluh ribu orang dari Moab Semuanya orang yang tegap dan tangkas Seorang pun tidak ada yang lolos Demikianlah pada hari itu Moab ditundukan oleh Israel Maka amanlah tanah itu Delapan puluh tahun lamanya Sesudah dia Bangkitlah Samgar bin Anad Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembut Enam ratus orang banyaknya Demikianlah Ia juga menyelamatkan orang Israel BIPART 2